Halo Assalamualaikum para bosku, terima kasih ya masih setia bersama channel lingkaran hitam. Kali ini kita akan membahas tentang budaya dan tradisi yang ada di Jawa Timur. Indonesia terdiri dari berbagai macam banyak suku, dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya tiap daerah punya budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Agar tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke bahasannya. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kita semua. Jawa Timur yang memiliki luas wilayah sekitar 47.922 km persegi, dan jumlah penduduknya sekitar 42.030.633 jiwa ketika disensus pada tahun 2017. Provinsi ini memiliki wilayah paling luas di antara 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa, dan memiliki total penduduk yang terbanyak kedua setelah Jawa Barat di Indonesia. Dengan angka-angka tersebut, tentunya Jawa Timur memiliki budaya dan tradisi yang begitu kaya. Berikut 6 budaya dan tradisi di Jawa Timur. 1. Festival Bandeng Festival ini biasa digelar setiap tahunnya sebelum Hari Raya Idul Fitri atau dalam rangka menyambut atau memperingati Hari Besar Islam lainnya. Hal itu karena merupakan sebuah budaya tradisional tahunan dari masyarakat, serta upaya dari pemerintah Sidoarjo untuk melestarikan ikan bandeng. Karena Sidoarjo terkenal sebagai penghasil ikan jenis ini, itu terbukti dari logo Kabupaten Sidoarjo. Dahulu sebelum lumpur Lapindo Melanda, festival ini gak cuma memamerkan ikan bandeng ukuran jumbo milik petani tambak, tapi juga ada kegiatan lelang bandeng kawak. 2. Ganjuran Ini merupakan sebuah serangkaian acara yang ada atau untuk sebuah pernikahan. Umumnya di kebanyakan wilayah Indonesia pihak pria yang akan melamar, tetapi sebuah budaya atau tradisi ganjuran si pihak wanita lah yang melamar pria. Tradisi ini biasa dilakukan di Jawa Timur, di daerah Bojonegoro, Gresik, Lamungan, dan Tuban. 3. Karapan Sapi Pulau Madura yang secara administratif masuk dalam Provinsi Jawa Timur memiliki sebuah acara dan tradisi unik bernama Karapan Sapi. Yaitu sapi untuk beradu kecepatan yang dipasangkan untuk menarik kereta dari kayu sebagai tempat joki berdiri serta mengendalikan sapi. Acara ini biasa diselenggerakan pada bulan Agustus sampai Oktober, dengan bulan terakhir untuk acara final. Dahulu ini bukanlah sebuah acara perlombaan yang memperbutkan sebuah piala bergilir yang dulu bernama Piala Presiden dan berubah menjadi Piala Gubernur sejak tahun 2013. Melainkan sebuah cara untuk mencari sapi yang kuat untuk membajak sawah. Karapan Sapi ini juga dikritik bahkan sudah keluar fatwa pelarangan mengenai karapan sapi, karena dianggap menyiksa sapi dengan cara rekeng. Empat, Pingitan Pingitan berasal dari kata pingit yang berarti mengurung diri di dalam rumah. Apakah cuma berdiam diri saja di dalam rumah? Justru pingitan adalah sebuah pendidikan bagi wanita yang beranjak dewasa sampai akan menikah. Pada saat itulah wanita mulai belajar bekerja membantu ibu di dapur dan belajar urusan rumah tangga. Dan khususnya dalam pernikahan, pingitan ini bertujuan untuk menjaga wanita tetap suci dan terhindar dari mara bahaya. Karena kata orang Jawa kuno, orang yang akan menikah itu rentan oleh penyakit yang tidak terlihat, misalnya sambekala, sarap, dan sawan. Namun sekarang ini sudah jarang yang melakukannya. Karena kesibukan dari si wanita yang kebanyakan adalah wanita karir dan libur cutinya tidak boleh terlalu lama, karena pingitan prosesnya lama, ada yang 1-2 bulan dan paling singkat 7 hari. 5. Ritual Tumpeng Sewu Tumpeng Sewu merupakan tradisi adat suku Osing, suku asli Banyuwangi yang digelar setiap tahunnya seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha, sebagai rasa syukur mereka kepada yang maha kuasa. Uniknya, tidak jarang warga dari luar desa, luar kota, bahkan luar negeri juga datang ke sini demi ingin mengikuti tradisi yang sejak dulu ada dan turun-temurun ini. Sebelum makan Tumpeng Sewu, warga melakukan mepe kasur atau menjemur kasur, secara massal di halaman rumah pada pagi hari, kemudian pembacaan doa dan ritual. Sekarang tidak cuma mepe kasur, doa dan ritual, tapi ada pertunjukan seninya juga. 6. Upacara Kasada Upacara Kasada atau Sukasada adalah hari raya adat suku Tengger yang diadakan setiap hari ke-14 pada bulan Kasada, dalam kalender Jawa. Upacara ini dimaksudkan sebagai persembahan untuk sang hyangwidi dan leluhur. Dalam pelaksanaannya, suku Tengger melempar berbagai sesajen berupa buah-buahan, produk ternak, sayuran, bahkan uang kekawah Gunung Bromo. Orang Tengger sendiri adalah pemeluk Hindu lama yang beribadah di Danyang, Poten, dan Punden. Nah, Poten inilah yang digunakan sebagai tempat di mana upacara Kasada dilangsungkan. Poten adalah sebidang tanah di lautan pasir di kaki Gunung Bromo, dan terdiri dari beberapa bangunan yang disusun sedemikian rupa. Upacara Kasada juga membawa banyak manfaat bagi masyarakat suku Tengger itu sendiri. Selain sebagai peringatan pengorbanan Raden Kesuma atau anak jaka seger Lara Anteng, dan juga sarana untuk meminta keselamatan. Upacara Kasada telah mampu menarik perhatian wisatawan untuk datang menontonnya, sehingga ada pemasukan lebih untuk kawasan wisata Gunung Bromo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!